Sahabat Mardani, jumpa lagi di my channel Sahabat Mardani, aku sedang berada di belakang rumah nih Nah, ada apa di belakang rumah aku nih? Sahabat Mardani, aku sekarang sedang mencoba menanam buah naga nih Di belakang rumah Buah naga ini aku panjatkan dengan tiang panjat ya Nih, ada banyak nih, baru ada 10 batang Nah, buah naga ini aku tanam dari bulan Februari ya Sekarang sudah memasuki awal bulan Mai Ya, sudah merambat sampai ke ujungnya tuh Di bagian bawahnya, aku buat seperti ini ya Nah, di sini agar pupuknya tidak akan terbuang sia-sia ya Jadi, hanya di seputar buah naga Untuk media tanamnya, di sini aku campur pasir Terus, batu bata juga pupuk kandang ya Dan sebagian dari pembakaran abu Dari pembakaran sampah Di sini juga, aku ikat dengan tali rapi ya Supaya dia rapi sebelum dia mandiri Karena batangnya belum kuat Untuk merambat sampai atas ya Terus juga, di sini aku Kenapa aku kasih botol aqua di pucuk buah naganya Nah, sahabat Marendi, kenapa aku taruh pucuk botol aqua di ujungnya Karena serangan hama selalu menyerang tanaman buah naga kita ya Contohnya seperti ini Nah, seperti contoh yang ada di sini Aku taruh plastik ya Karena mungkin aquanya habis Di sini dia dimakannya tuh Di batang ini ya Tapi karena ujungnya tidak dimakan Dia nanti akan bisa tumbuh lagi ke atas Kalau yang ini dipastikan dia tidak bisa tumbuh ke atas Mungkin dia akan diduri-durinya ini Nanti bisa akan tumbuh tunas baru Nah, sahabat Marendi, berbagai cara Aku coba untuk menyelamatkan batang mudanya Yang masih ngelunak ya Yang bakalan diserang hama Itu kan dia di batang-batangnya tuh banyak tuh Bekas kayak seperti koreng ya Itu dimakan hama ya, sahabat Marendi Untuk itu dengan berbagai cara Aku coba melindungi batang buah naga muda Supaya ujungnya jangan dimakan hama Kalau dimakan tengahnya sih tidak masalah ya Kayak ini nih Ini dimakannya tidak sampai ujung Tuh, kayak di sini ya Nah, kelihatan kan? Nah, kalau hama itu menyerangnya sampai ujung pangkalnya begini Dapat dipastikan buah naga ini tidak akan bisa sampai ke atas Karena dia pertumbuhannya akan terhenti ya Nah, seperti contoh yang ada di sini Kalau dia hamanya memakan batang-batang mirinya Dia akan bisa tumbuh lagi ke atas ya Kayak gini tuh masing ada ya Nah, kalau ini yang dimakannya yang di atas Nah, aku potong aja supaya rapi Berharap Dia akan menumbuhkan tunas yang baru seperti ini Nah, seperti ini contohnya tunas yang dimakan serangga Tapi dia bisa menumbuhkan tunas yang baru Hingga dia bisa mencapai ujung dari tiang pancangnya ini Untuk pertumbuhan buah naga aku cukup lumayan subur ya Tuh, disini akar-akarnya sudah merambat Dan dia sudah mencapai melebihi tiang Sengaja belum aku potong ya Karena biar aja dia tumbuh dengan sendirinya Oh iya sahabat baradi Hama yang menyerang batang buah naga seperti ini Ternyata bukan keong ya Ini walaupun dia batangnya muda Dia cukup keras untuk dimakan seekor keong Yang bisa menyerang ini Ternyata belalang ya Aku pernah nangkap belalangnya Ada belalangnya besar tuh Sekarang saat ini tidak ada aja Jadi tidak bisa dikasih lihat ya Sahabat Mardani Untuk kali ini video aku sampai sini dulu ya Karena belum ada yang bisa dibahas lagi Pokoknya Tunggu kelanjutan update-an seputar Buah naga aku ya Yang ditanam di halaman belakang rumah